Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzih kot ahalannikah wacharrumasyifah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadinilqoil annikahu sunnati famanrohiba'an sunnati falaysa minni wa'ala alihi wa'ashabihi wa mawwalah amma ba'dah ulama'an al-kiram poro'alim poro'kiyai sepuhlan bini sepuh sedoyo ingkang tuhu kinabekten priageng pangembating projo sedoyo ingkang kinurmatan lumeberipun dumateng bapak ibu hadiri nawal hadirat linangkung dumateng bapak ahmad minangkani sohibil hajah dalah keluargo penganten kekalih ingkang berbahagia alhamdulillah wa syukrulillah daluh menikoh kulopan jenengan waket sarang-sarang rawuh sak perlu ijabati dakwah nereakan kersanipun bapak ahmad rawuh kulopan jenengan pun suwuni duak duak tasyakkur wali matun nikah nikahipun mustafa dikantuk kalian mbak mega mugi-mugi daub temanten kekalih saestu-westu linam berniat derek sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasalam sehingga nganten kekalih niki manggih saestu-westu pinayungan kaberkahan Allahumma amin rasulullah sallallahu alaihi wasalam nate paring pi wucal dungak nomanten kui sing penting di dungak keberkah mura perlu dowo-dowo sing penting di dungak keberkah ngelon jenengan buatan usah khawatir kulom buatan badi matur panjang-panjang pak muka ngantenan iku nak li matur gedawan mekruh pun makgil indang gubar indang kundur sedaya kura usah lek-lekan kuih jatai nganten barokallahu lak wa baroka alaih wa jama'ah bainakuma fi khairin kapan nganten niki wis kepayungan berkah insyaallah badi kacakapan lahirlan batini kacakapan dunya akhirate kerantan menopo kerantan makna berkah itu adalah ziyadatul khair mundak-mundak e kebagusan sepindah pun suonakan barik lahuma fi umri himah nganten kekalih di pari ngono berkah umri artosi pun sakbak dane nikah mustafa kalian bak meganiki di pari ngono tambah istiqomah ibadai pun Allahumma amin tiang bebraian gulik bujoki ramung sakdermo kanggu konco turu apa meneh ming konco melaku boten tapi pada sisian niku iso dadi konco ngibadah dadah mbak meganiku gelem dipek mustafa iku ramung mergo bagusi mergo lanangi sing diarebareb mustafa ini ku iso dadi imam iso dadi panutan orang mung imam sholat limang waktu ini ku iso dadi imam dunya akhirat sementara mustafa ngepek mbak meganiku diarebareb isoleh makmum tiang bebraian ini ku yodine wong jamaah sing lanang kita ngareb dadi imam kudu tanggung jawab dohir batine nafakoh lahir nafakoh batin mula kunci pertama tentrem orang wong bebraian ini ku nanggon imam ini nanggon yang jaler kapan imam ini jejek iso dinot tanggung jawab ibarat supir ini ngerti dalan ngerti peraturan linyupir pengalaman duwe sim penumpang nang mobil ini ku ya iso anteng tenang alon alono ya iso tekan tujuan mungkin apa mbak dan anteng sakinah keluarga sing anteng tentrem tapi nek supir ke ugal ugalan simran duwe lampu abang tabrak mangsa yang ngerem malah ngegas kira-kira penumpangi santuru apa mbak dan dek-degan mbak melu mobil kok supir ugal ugal lana gunjang ganjing wai ratenang milo dadio imam yang tanggung jawab imam yang iso dinut saestu-westu marang makmume tanggung jawab lahir alaikum rizku hunna wakis watuhunna bil ma'ruf nanggung jawab hati batin ku angfusakum wa'ahlikum naro ku tanggung jawab wong lanang imam tanggung jawab makmume toat mbak megaki so dadi makmum sing toat yang setri ini bu pengen melebus warga gampang orang usaha aneh-aneh wong wadun itu pengen melebus warga sarate mungsiji manutun pun warga ini orang usaha tidak tidak menyenengan tiap wong kita hajud patang puluh reka at walah hotel boyok pokoknya asal makmum sing leres imam ruko meluruko imam sujud nderek sujud ojo imam ruko makmume sujud wajiki makmum kok banter temen dan itu nderek apa sing dadi dawu dawe tiang jalar tapi kapan imam itu dong kleru makmum ini yang dua hak ngeling ke ini mangsa tahiyyat awal imam kok belandang lali kalau tahiyyat makmum nang buri song ngeling ke moco tas beh sub ha nalloh makmum makmum tiang setri keplok tangan nang jeruk plek artosipun tiang setri nikundu weh hak nek wong lanang kleru yakudu gelem di elengke tawa saw bilhak watawa saw bis bebraian ya kudu gelem ling tine ling saling melengkapi satu dengan yang lainnya sing wadon ya gelem dikandani sing kakung sing kakung nek ono lali nek ono lupute ya gelem di eleng ke insyaallah berkah kapan oleh bujo sing iso dah di koncong ibadah berkah fi umri himah umuri so tambah berkah kapeng kalih kita suonakan berkah fi ulu mi himah nganten nikki loroloro santri santri niku kapan mukim bali dua kewajiban sing jenengane nasrul ilmi nular kengil mune ora ketung alib bakta ora ketung nang langgar nang masjid nang ngomah tular kengil mune moga 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 mga dan nikah mustafa ini tambah semangat mulang mga mga semangat nular nular ke kur'an nular ke ngil mune nikah sing dadek ke berkah orang bahasa nikah malah terus leren ngajin berkah fi ulu mihima yang ketiga berkah fi arza ihima berkah rizki an nikah hu miftah hur rizki sing mantep kanjeng nabi dawuk nikah kui arab dadi kuncini rejeki milonek santri nikah mantepan mbak balimondok mangsani rabi ya rabi mbak orang usaha dadak kakihan petang petong konek rabi terus bujun aku kepie pakani apa ya pakani sego pakani apa petang petong petang petong rarabi rabi kaset tua mangsani nikah nikah woy wong rejeki kuis ono pandume kok mungkin apa betan Allah subhanahu wa ta'ala nikup preso kebutuhan kulon jenengan pinten kigusti Allah perso mustafa ki wingi bujang bujang ibu ibu tuwe apa ya dikai rejeki sak cukupi bujang ini butuh paling sedih yang tuku rokok setengah bungkus sak bungkus ya rejeki ini bujang yang sak monten iku sak nikki mustafa wis bujuk gusti Allah hura usah dikabari pun perso oh berarti kain duwe kewajiban nukok kepupur duwe kewajiban nukok kesandang pangan karo bujone mula sesok karo gusti Allah ya ditambahi rejekine annikah humiftah hurizki nikah jadi kuncine rejeki kok sesok nikah duwe anak gusti Allah perso oke butuh tuku susu oke butuh tuku pempes butuh tuku sesok anak yang mangkat mondok butuh nyango gusti Allah perso mula nak duwe ini wak diwikun cekak aus ya Allah pari ngono rejeki sing halal sing berkah kadang kadang diambak ini kondong ngeridil kaya kaya gusti Allah kira ngerti butuh wak diwikun ya Allah gusti kulan ikum benjang senen ditake hutang kalih hut setengah sambian hutangi pirau rau sah omong gusti Allah pun perso ya Allah gusti anak kulan sing bajeng menceng badai betah artok kagim lebat sekolah sak yut sekerapa kalau dit sekolah laporan gusti Allah perso butuh ikul jeneng beten usah khawatir sing penting asal awak dewek gelem ikhtiar ikhtiar lahir batin mantepi santri nikuteng merikun iku nopo santri kok mantepan mergok kalih kiai pun diwarai asal kue kim bengi gelem macul langit Allah bengi ora lali mujahad awan kue gelem macul bumi Allah gelem nyambut gawe piy lum rae yakin gusti Allah mesti bakal parin rizki saratim bengi macul mujahadah nyengget kawalasani Allah jadi Allah huyarham kakang kulombarep nikku masdur asring dawuh orang jekiki orang dijatah kok ya nyambut gawe ini orang usah ngoyong ngoyong misalnya jatai caro bisa didelok di duwur kona kue ting gerandul kue sak besek jatai pulan kue sak karung jatai zainab kue sak kresek pun ting gantung ting duwur pak ini caro bisa didelok ini ku jeneng ini ku takdir wes digantung nang duwur kese kudu disengget mula mbengi mujahadah ini ku nyengget sengget ten rejeki kawalasani Allah mbengi mbengi disengget awan tadah kona mula nang sawah macul nang pasar bakulan nang ting pun di mawan jenengan nyambut damel niku jenengan ini tadah tadah rejeki kawalasa negusti Allah mula sepindah malik santri niku mantep ting meriku niku pak meregombengi wistiwarai nyengget awan kondo tadah tadah mugi mugi nganten kekalih niki kepayungan berkah fi arzati himah Allah humah amin ingkang terakhir berkah fi awlad himah salah satu tujuan pernikahan adalah lin nas li ngelang geng ke keturunan mulau diarep barep nganten kekalih samang ke pinaringan keturunan lari-lari sing solih lan solih Allahumma cuman anak solih-solih ini cukup mudaliming amin pak seneng aneh bunonowong tunggu amin 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 seket buntet nek bocah orang ngaji yura bakalan dadi milo pungpung jik ngante nanyar gaweo kesepakatan gaweo kesepakatan sesok sesok dik nek awak diw diparingi ngomongan karu Allah paringi selamat dwi anak lanang sesok arep tak pondok ke nang tegal rejo arep tak pondok ke monggo temputi sesok nek anak wedok tak kon nerus ke ngapal ke koran nung dipondok ke niku sejak awal digawe kesepakatan nek orang ngono sak nik katrah anak anak santri tekan gone urado gelem ngaji Allah subhanahu wa ta'ala niku teng hadis kutsi nga wuhaken an bidhon ni abdibi ingsun monggarek tergantung penyono penyono nek kawul ningsun nek awak deweki wit awal wis di penyono aku kis santri sesok anakku ya kudumondok aku santri sesok anakku ya kudung ngaji nang pesantren insyaallah diparingi putra paringi ngomongan gampang kui digiring kondong ngaji Allahumma amin kronos sejak awal wis nyono wis mantep wis niat mulai tiang jawi ini ada istilah kacang orang tidak lanjaran ini benar ini janjani berangkat sekon niat bapak ini dalam kondang aku dalam kondang sesok anakku lanang ya kudum jadi dalam ngungkuli bapak ini dalam sing top markotop akhirnya ya tenan karo gusti Allah dituruti anak itu di dalam tenan sing anak dalang batin menek terus turun tinurun bapak bapak kukil lurah mbah kakung bian ya lurah mbah buyut bian ya lurah sesok anakku ya kudum jadi lurah insyaallah turun maturun bakal adadi santri Allahumma amin linnasli untuk melanggengkan keturunan nikut tanduran kulo sampeyan kapan bocah bocah kidokon ngaji dadi bocah sing solih solih wong tua sesok tembi mbur ini bakal panen panenane nopo aula dan abe roro bocah bocah sing biso gawe bunga tiang sepah betenamung bunga dunyane insyaallah isom bunga ke ngangkat derajati wong tua mulya dunya dumugi akhiratipun Allahumma amin tapi kosok wang suli pun nek bocah ki ora dokon ngaji akhlaki rusak waman tarokal jahil fakullu dan bin alaihi kanjeng nabi pun ngemutaken sopoh wong sing ninggal mati anak-anak budu bapak nesedo anak raisong ngaji ibu nesedo anak radoisong ibadah fakun nudhan bin alaihi maka dosa-dosanya anak orang tualah yang besok bakal menanggungnya nakudu bin lah himin dalik milo monggo kula sampeyan ngantan singwis wayu wayu niki putera-putera ni dokon ngaji dipaksa bocah sakniki ni ora dipaksa ora mangkat pak wong tuan duwe hak maksa anak kon ngaji dipaksa pumpung bapak muiseh sehat ibu muisek rosoh ngaji ole ngaji ojo bocah ini dipikir sekolah 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 tok bocah zaman sakniki kok sekolah tok sekolah terus pencit kuliah nganti pentok paling pol mendadijah pintar tapi kelakuane durung mesti bener sekolah kinye tak uang pintar ngaji ku yarep dadek ke menung soseng bener mula mugi-mugi nganten kekalih samangke saestu-estu pinaringan terdak turun engkang purun ngaji terdak turun engkang solif lansolifah Allahumma amin ala hadih liyah al-fatihah bismillah bismillah rrahman rrahman rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rrahim maliki yaum iddin iya kana abudu iya kena sta'inuh dina syirat al-mustaqib syirat al-ladina an'anta alayhim wa yari maghdubi alayhim wa labdol amin bismillah rrahman rrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan niwafi wa yukafi ummazidah ya rabbana lakal hamdu gama yambagi lijalali wajikal karim wa adimi sultanik allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad allahumma ghafirlana dunubana khotoyana wa khafir anna sayyiatina kullaha ya Allah allahumma bijahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtadu khassil makosida na makosida din makosida dunya makosida al-akhirah Allahumma barik hadhal arushen ya Allah barik lahumma fi umrihima wa barik lahumma fi ulumihima wa barik lahumma fi arzaqihima wa barik lahumma fi awladihima wa barik lahumma fi jami'i umurihima ya Allah baruk allahu lak wa baruka alik wa jama' apainakuma fi khairin Allahumma rabbana atina fit dunya khasanah wa fil akhirati khasanah wa kina ada benar wa adkhil alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin katah kalepatan nyewun pangapunten akhirukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh